Intro Wow, silahkan duduk It was awesome ya Saya datang kemari kayaknya ke rumah sendiri nih Punya ya pokok rohani deh ya Boleh ya Saya kenal Pastor Leonardo ini udah lama sekali ya Waktu zaman gereja saya yang pertama Ini gereja kedua saya, saya merintis sendiri Udah 4 tahun Nah saya melihat Pastor ini wap lainannya di workplace ya Karena saya pikir siapa ini orang Dan satu hari saya melihat Saya suka namanya konsisten ya Orang konsisten itu di dalam pekerjaan itu luar biasa Jadi waktu Covid Pertama kali klaster pertama di Bandung Tiga bulan Saudara saya deket Itu masuk rumah sakit, suami istri Anaknya di kemo Jadi tiga bulan itu gak kemo Dalam saat perlindungan Aduh nih Mana dia Nah saya percaya firman Tuhan itu Harus disampaikan Dan dimulai dari itu Saya pikir kita punya grup Whatsapp grup KIB, keluarga Indonesia bahagia Saya lihat Pastor Leonardo ini suka posting Satu menit, dua menit Saya lihat Youtubenya Kayaknya ini bagus nih Konsisten Saya minta kita WA Terus saya sebarkan Nah Nah kebetulan setelah Covid Mulai Maret tahun lalu Maret April Mei awal Dua bulan setelahnya Saya diminta menjadi relawan Percepatan penanggulan Covid Untuk Jakarta Jadi Jakarta juga termasuk nasional Saat pendeta Banyak mati Ya Lockdown di rumah Saya harus ke rumah sakit Covid Saya pikir gimana Tapi DNA saya pemuritan ya Loh iya dong Kita sering khotbah Hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Tapi takut mati juga Bapak Ibu Disini saya percaya Semuanya Seperti Paulus ya Nah karena saya mau buru-buru Ini maaf nih ya Karena salah jadwal juga Jadi GBI Puri Terus disini Tapi saya percaya Ini luar biasa Di tempat lain Pak ini karena Online 25 menit 30 menit Waktu saya tanya Berapa 45 menit Wah berarti ini jemaatnya Semua on fire Yang sejuk katakan amin Ya Walaupun Covid Jangan di kalahkan Mekadaan amin Saya mau buka dulu deh Murid itu gak Ini Mana nih Ini saya sering Kata maaf nih Maafkan saya ya Ya Yusuf gak ada yang begininya dulu nih Yusuf Di penjara ya Betul Di sumur Tapi dia tetap on fire Daniel juga kuah singa Gak ada Eh kunci F dulu dong Eh singa yang diharapin Ini kalau ngomong murid Ini panjang Pasir Ya Bener gak Polus dan silas Di pasung Gak ada Ini saya mau juga Di Nord ini Anak saya pemusik soalnya Katanya kalau mainin Suasana surgawi Gak ada Ada pokoknya We don't need nothing We just need A Holy Spirit A Christ itself Covid membawa kita Christ center Bukan mimbar center Yang setuju katakan amin Saya bekas DJ Tiga tahun Ya Tapi DJ Dulu kan keren DJ sekarang ya Musik semua Ya udahlah Pake midi semua Saya Umur 50 tahun lebih Tapi ya Kalau disuruh bebop Asal jangan ini aja ya Windmill Karena kan pengulangan Hip hop sekarang itu kan Tahun 84 Ada dua orang Namanya Turbo dan Ozon Film breakdance ya Tahun 84 Yang belum lahir Ya sorry ya Di dunia ini pengulangan Ya Yang saya pake ini Yang ngetopin siapa Bukan Bukan Christian Dior Bukan Bukan Siapa Saint Laurent Ini saya Lidah Sunda Batak Lidah Sunda Gucci bukan Yang ngetopin siapa The Beatles Coba liat The Beatles Udah pake Telannya kayak saya Jadi pengulangan Jadi Ketika saya ngomong begini Kalau gereja terbuka Mantep nih Ya Karena lewat Covid Gereja diingatkan Jemaat butuh roh kudus Bukan pertunjukan Tapi pemuritan Bukan entertaining Tapi mentoring Ui gak ada amin nih Ya setuju katakan amin Ya Ini baru pembukaan nih Ayo master plan Apa itu master plan Kalau saya ngomong pemuritan Anggap aja saya ngerap ya Ya Itu teknik Bibo pertama Begitu ya Jadi cepet-cepet saya Soalnya Karena speednya Ya mari kita lihat slide saya Kalau kita ngomong pemuritan Jangan ngomong pemuritan itu Konteks Kita di gereja Bukan Atau cuman hanya Pelimpahan firman Tuhan Diskusi firman Tuhan knowledge Ketika Alkitab ngomong pemuritan Itu ada Sebuah gaya hidup Untuk Bangsa Yahudi Atau Ibrani Kita adalah Bangsa Yahudi Secara rohani Pemuritan ada di keluarga Ulangan 6 Sampai 7 Makanya kita dengan pendeta-pendeta Pasar-pasar ada di KIB Dimulai dari keluarga Orang tua diberikan mandat Ya Lagi berbaring Lagi berpergian Ajarkan Ada kata berulang Ulang Berulang Ulang Saya diajarin modul Buat modul Sama Dr. Tim Elmore Modul yang bagus Apa bentuk modulnya Seperti kurikulum Yahudi Berulang 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 Nah makanya saya bikin modul Untuk sinode saya Ketika ditanya Kok di buku 1 Udah ada keluarga Buku 2 ada keluarga Buku 3 ada keluarga Ya ini Terus berulang 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 dalam keluarga Yang kedua Pemuritan Ada di dalam penata layanan Di gereja Paulus Memuridkan silas Sebelumnya Paulus Dimuridkan oleh Barnabas Nanti saya ceritakan Tapi ada di workplace Ketika kita ada di kantor Ketika kita ada di kampus Sekolah Kalau kau gak ngerti ini Engkau hanya sekolah Engkau hanya cari duit Tapi gak pernah Masuk di sedinya Tuhan Engkau tidak memuridkan kantor itu Engkau tidak menghadirkan Kerajaan alat disitu Hanya datang untuk gaji Gue ngomong visi lagi Wih kalau kau ngomong visi ya Gereja paling seru ya Selamatkan satu jiwa Tapi di kantor Ketika ada perusahaan doa Diam aja Karena di workplace Harus ada yang namanya The kingdom of God Pemuritan harus jalan Sebabnya Yesus datang Pertama kali Bukan ke seminari teologi Tapi dia jumpai Petrus dan Andreas Ada dimana? Di danau Cari ikan Seorang nelayan Ada Matthius Pemuncukai Ada Lukas Hari ini dokter Mungkin tabib dulunya Ada nih Kalau kau punya profesi apapun Kalau kau hanya cari duit doang Gak pernah memuridkan So jangan ngomong Kau punya visi Kerajaan alat Dan maaf Stop bahasa rohmu Karena kau gak punya visi Hanya kopi doang Tapi hari ini sekali lagi Banyak orang Harus reminder Kita ini bukan hanya Kristen yang mempercayai Mempercayai kotbah Mempercayai Alkitab Mempercayai hamba Tuhan Orang rame-rame Sekarang monetize Tapi monetize mau dihapuskan Puji Tuhan Karena saya gak Belum sempat maksudnya Orang searching Following pengkotbah Tapi gak following Christ Gak following roh kudus Wow Ayo gereja bangkit Ngomong kiri kanan Lu sadar gak Bilang selama ini Orang cuman mempercayai pendeta itu Termasuk saya Tapi gak pernah mengalami Yang namanya roh kudus Hidup dalam hidupmu Mengalami Kristus Hidup dalam hidupmu Itu sesuatu yang berbeda Saya ketika datang Masuk rumah sakit COVID Lu gak Waduh Lu pendeta Maaf ya Lagi pendeta GB Yang banyak meninggal kan Lu Gak takut Saya bilang Ngapain saya mesti takut Karena setiap hari Saya mengalami Kristus Dan saya mengalami firman Tuhan Saya tahu Apa yang mujijat Memang saya tidak Tidak mencobai Tuhan Tapi tanda-tanda yang heran Mencertai saya Supir saya Saya kena COVID Tiap hari Sama istri saya Sama saya Kami berdua gak kena COVID Teman saya meninggal Kena COVID Seminggu dua kali ke rumah Saya gak kena COVID Bukan saya mencobai Tuhan Kalau kau benar Mengalami Kristus It's not fear Jangan takut Kita justru tenang Kenapa? Dalam ketenangan Ada perlindungan Tuhan Orang hari ini mati Karena kekhawatiran Bukan karena COVID Mengapa? Dia dengar khotbah Dia baca firman Tapi gak mengalami Berkat firman Tuhan Itu sendiri 2.3 ayat 16 Ya secara cepat Next slide Uya Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Inilah master plan-nya Bapak di surga Sehingga telah menggunakan Anaknya yang tunggal Barang siapa yang percaya Kepadanya Tidak akan binasa Melainkan hidup yang kekal Bahasa Inggrisnya Lebih tepat Saya gak akan Membedah ayat ini Karena waktunya Dikatakan For God's soul of the world That he gave his only Begotten apa? Begotten apa? Ngomong kiri kanan Yesus tuh laki Bukan cewek bilang Loh ini makanya LGBT Ini ngaco Ya Kenapa ada laki-laki Perempuan dalam Alkitab Menunjukkan jati dirimu Menunjukkan peranmu Fungsimu Suami fungsinya lain Di Alkitab Istri fungsinya lain Nah kalau setengah-tengah Fungsinya apa? Bingung kita Karena Yesus sendiri Dikatakan Satu-satunya Anak yang tunggal Yang Tapi berikutnya Satu-satunya Anak laki-laki Yang dimiliki oleh Allah Laki-laki Ini bukan ngomong gender Ini ngomong keberfungsian Karena orang Yahudi Bagi kita juga orang Batak Chinese Anak laki-laki itu Ya Penerus marga Penerus keturunan Yesus penerus keturunan Penerus Regerasi kerajaan Allah Tapi Bapak korbankan Bagi kita Itu maksudnya So planningnya Master plannya Yesus harus datang ke dunia Untuk apa? Coba lihat Lukas 19 S10 Next slide Sebab anak manusia datang Untuk mencari dan menyelamatkan Yang hilang Ini tujuan gereja Mencari dan menyelamatkan Yang terhilang Satu-satunya Yesus datang Ke dunia Tujuannya cuma ini Menyelamatkan yang hilang Supaya apa? Lewat karya keselamatan Disalib Orang yang hilang Bisa mengalaminya Katakan mengalami Murid-murid suatu hari Melihat Yesus Berjalan di atas Danau Tiap hari Ketemu dia Yesus dibilang hantu Kalau saya jadi Yesus Ini maaf kata saya ya Bisa tamparin di murid-murid Lu tiap hari Lihat muka gue Sama bareng jalan sama gue Disini gak ada ya Di gereja lain Banyak Rajin semua ke gereja Doa pada Yesus Tapi gak pernah Ngalamin Yesus itu Seperti apa Pertolongannya Seperti apa Kehadirannya Seperti apa Hadirannya Seperti apa Rokudus itu Seperti apa Mana anak muda Coba angkat tangan Masih muda Luar biasa Yang belum merit Coba angkat tangan Nah Saya buktikan Rokudus ada Tiga setengah tahun Saya minta Pasangan hidup Bukan dari Facebook Instagram Ya Zaman dulu apa ya Friendster ya Saya minta Rokudus Tiga setengah tahun Saya berdoa Berkuasa Tunjukkan Aku ingin Seorang wanita Yang takut akan Tuhan Yang sama-sama melayani Because what Ya Orang yang paling Malang hidupnya Adalah orang yang Menikah dengan salah orang Termasuk kambah Tuhan Wih Ada yang betul Pernikahan siapa yang Paling hebat Di seantir dunia ini Lady Di Tapi lihat bagaimana Kalau meninggal Covid Gak apa-apa Dikejar Papa Raji Gak enak banget Iya kan Sudah suatu Tiga setengah tahun Saya gak pernah Lihat istri saya Mukanya seperti apa Cuma suaranya Tapi saya ngalamin Tuhan Ketika dia telepon Ke gereja Minta pendeta saya Pastor saya Pelayanan Waktu itu Ditelepon ini Ini saya gak Case khusus ya Tapi ya intinya adalah Saya ngalamin Tuhan Karena ngalamin Tuhan By proses Bukan kau cukup baca Tuhan katakan ini Pasangan hidup yang Selama ini Kodoakan Dan kau berikan Padamu Wih Orangnya belum tahu Siapa Bagaimana Ya Kayak Omas Atau Dian Sastro Belum tahu Cuma suaranya Ya Cuma suaranya doang Tapi Cuma Tuhan Tanya ke dia Saya tanya Ada 10 permintaan Dan 3 Digenap yang paling utama Beda umur Dia harus sekretaris Dan yang ketiga Dia pinter fisika matematik Karena saya gak suka Kosinus tangan Waduh Panadol Bodrek Pusing Cenat-cenut Makanya saya kuliah SMA Semuanya sosial Saya tanya Singkat cerita Karena ini bukan sesi Love dating and sex Ya Isi saya kuliah Di Tarakanita Saya bilang Jurusan apa Dia ketawa Dulu hari ini besok Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Ya Datang pun Tarakanita Terus kuliah Untuk para sekretaris Gak ada jurusan Umur kami beda 9 tahun Dan yang ketiga Sedang SMA Dia ngelesin Ya rumahnya di Puri sini Tapi udah dijual Karena umur tua saya Di Blok A ya Sudah meninggal Dua-duanya Saya ngelesin Dali Kalimalang Tempat kos pulang Selasa Dan Kamis Ngelesin apa Anak-anak SD SMP Mata pelajarannya Kira-kira apa Kira-kira Hari ini Engkau gak cukup Hanya baca firman Tuhan Gak cukup Hanya berdoa kepada Kristus Gak cukup Hanya berbasaro Tapi apa Engkau mengalami Perjumpaan setiap hari Dengan Kristus itu Lukas 6 Ayat 12 sampai 13 Yesus tahu Untuk mencari Yang menyamatkan Yang dihilang Ya Tiga setengah tahun Gak cukup Makanya dia rekrut Superdaya manusia Dia mau Meng-cloning visinya Dia importasikan visinya Tiga setengah tahun Dua belas orang Tiga setengah tahun Dua belas orang Church is not Big size Big attendance But church Is talking about The vision Talking about the people Who willing Ya Pay the price Pay the price for Christ Hari ini mungkin Cuma kita banyak Ini katakan seminar Ya sorry ya Pastor 10 ribu Tapi semuanya Hansip Yesus Cuma dua belas Dua belas orang Tapi kok Pak Sus Dua belas orang Ini tiga setengah tahun Menjadi orang-orang Yang mengguncangkan dunia Kristen Atau Kristianos Kegerakan yang Sampai hari ini Tidak bisa dibendung oleh Alam maut Walaupun banyak Dipancung Kenapa Yesus tepat Dia memuridkan Dua belas orang Tiga setengah tahun Planningnya adalah Master plannya Tiga setengah tahun Dia muridkan Murid-murid Dengan cara apa Yang ketiga Tiga hal ini Next slide Yang pertama Yesus memuridkan Dua belas orang ini Dia punya hati Bapak Fadring Ya Fadring Kalau kita ngomong Cerita Pentecost kemarin Kenapa mesti di Jerusalem Saya beberapa kali Ke Israel Saya mikir Kenapa gak mesti Di Nazaret Tunggu Kenapa di Jerusalem Pernah terpikir gak Kenapa gak di Eriko Kenapa gak di Galilea Kenapa mesti di Jerusalem Yesus pernah Berkata Aduh Mereka menolak Nabi Tuhan datang Jerusalem Seperti Anak hilang induknya Hati Bapak Hati Bapak Bukankah Perumpamaan anak yang Bungsu Anak yang hilang Mencerminikan hati Bapak Yesus punya hati Bapak dulu Kepada murid-muridnya Waduh ini Kalau ngomong ini Panjang lebar lah Ketemu Yesus Susah Orang berbondong Mau didoakan Sampai mau Ataupun Oke kan Wanita yang sakit 12 kali 12 tahun Pendarahan Harus berjibaku dulu Untuk Memenjama Cubanya Yesus Susah banget Tapi ketika Petrus Ibu mertuanya Sakit Siapa yang datang Apakah ibu mertuanya Doakan Dia datang ke rumahnya So hari ini Leaders di tempat ini Kita sering ngomong Jokowi Pemimpin yang humble Eh no Tunggu dulu Yesus kita lah Patron Keteladan humble itu Dia datang ke pasar Dia datang kemana-mana Gak malu Amin Harusnya Kita menjadi humble Kenapa Karena Yesus Setelah menjadi teladan Bagi murid-muridnya Dia punya fathering Kemudian dia Teaching Melak Mengajar Diajarkan murid-muridnya Terang perumpamaan 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 So kalau pemuridan Tolong Leaders disini Banyaklah baca Alkitab Sekarang google terbuka Bah google doang Ya apa ini artinya Kenapa Jangan sampai orang buta Menuntun orang buta Kita punya komsel Ketuanya Muridnya lebih pintar Kita nanya ke komsel Ketua komsel Komsel Ah Ah Gak tahu Mengapa Karena pemuridan Harus mengimpartasikan Firman Mengimpartasikan Value Jangan bilang Engkau Kudus Ngajarin muridmu Kalau engkau gak kudus Jangan engkau bilang Engkau berdoa Tapi engkau gak pernah Seperti Yesus Mau muridmu berdoa That's it Teaching Dalam kehidupan Dan yang terakhir Tiga ini Coaching Murid gak diajarkan Tapi mengalami Dilatih Lima roti dua ikan Yang cari makanan Murid-murid Yang bagi Murid-murid Yang kumpulin murid-murid Ah bengong Aristoteles Socrates Kalau masih hidup Mana itungannya nih Ya otak manusia Cuman segini Lima roti Dua ikan Lima ribu pria Sisanya dua belas bakul Fisika Matematik Lewat semua Rumus-rumus Tapi rumus Bujijat ya Tapi Tapi untuk apa Untuk memuridkan So Apapun itu pelayanannya Kalau engkau song leader Engkau hebat Betul Tapi apakah engkau melahirkan Song leader baru Itu Tandanya Saya pengkotbah hebat Luar biasa Tapi kalau saya gak pernah Memuridkan Pengkotbah Datang Yang baru Dari nol Menjadi pengkotbah Seperti saya Itu bukan pembunitan It's just a church Saya mementor Banyak orang Dan terakhir Wakil gembala saya Sekarang masih muda Dari SMA Reja lama Mau pelayanan Gurung Kabel aja Katanya Mesti ikut Kelas Setahun Ketemu saya Saya muridkan Masih polos SMA Apa itu pelayanan Saya muridkan Kuliah Saya ajak kemana-mana Lihat kotbah Masuk kuliah lulus Sebelum selesai kuliah Direkrut Di perusahaan lift Di pusatnya Di London Tiba-tiba Mau berhenti Saya ingin jadi hamba Tuhan aja deh Saya full time Tunggu, tunggu, tunggu Jangan ngaco Kita doa dulu Ya Hamba Tuhan itu Ya Seperti saya hamba Tuhan Kamu juga hamba Tuhan Kamu si pendeta Kamu di kantor Kamu hamba Tuhan Value-nya Bukan profesinya Karena banyak ini maaf Hamba Tuhan juga value-nya Wih Pak bisnis pak Sini gak ada Gak ada ya Amen Bapak ibu akhirnya Hari ini dia wakil gembala saya Menyelesaikan MTH-nya Bukan di sekolah teologi Abal-abal ya Yang ada di menteng MTH teologi Sekarang Dia lebih banyak Dunang kotbah Kenapa? Karena STT-nya Injili Dia bisa masuk ke Injili banyak Saya sendiri hanya Cuman kebanyakan di pentakoser Arismatik Istrinya jadi hamba Tuhan juga Sekolah counseling Ya S1 bisikologi Counselingnya lulus dari Sekolah counseling Guliah counseling teologi Pak Yaakob Subsada Ini susah banget Kenapa? Mereka bisa Sekarang ini Melayani di Mimban Karena dari 0 Hampir 15 tahun lamanya Saya mementro mereka So latih Mari kita latih Anggota komisial kita Ya Jangan dikit-dikit Kalau orang kerasukan Panggil kita Capek nih pendeta nih Loh Tuhan kan ngomong Kamu akan lebih dari saya Bisa melakukan lebih Benar gak? Petrus suatu hari Penjala ikan Jadi penjala manusia Dia liatin Tiga setengah tahun Dia liat munjijat Yesus naik ke surga Satu hari dia lewat Bayat Allah Orang yang lumpuh Dia mulai praktek Karena kenapa? Bukan dia hajar Udah praktek Dan munjijat Emas Dan perak Tidak ada pada aku Tapi deminnya Yesus Mesias yang hidup Bangkit dan berjalanlah Wih Bayangannya Bayangannya Ditunggu orang Jangan-jangan sembuh Kita sebagai leaders Jangankan bayangan Denger sepatunya Mobilnya Wah Toilet aja deh Disini gak ada ya Gak ada Gak ada Gak ada Kenapa Petrus menjadi Katakanlah Rasul yang spektakuler Lakukan banyak Munjijat Karena dia bukan hanya Dia ajarin gak cukup Tapi dia dilatih Tiga hal ini Ya secara cepat Disabilis Langkahnya adalah Pertama Heart Hatinya dulu Dijamah dong Mau narkoba Mau apa Segala macem Saya pernah Ya Membaptis DJ Uuh tatonya banyak Segala macem Bapak kok lain ya Kalau bapak liat Tato saya Itu pendeta lain ya Kayaknya ini Uih Ini murid setan nih ya Jangan ditolak Begini-begini Ya enggak Itu belakangan aja Nanti dibenerin Value nya Alkoholnya tunggu dulu Rokohnya tunggu dulu Stop judinya Main perempuannya Karena saya ada Ada di area sana Tapi hatinya Di touch dulu Diberikan penghargaan Wah ketika Dijamah hatinya Marokudus Aduh dia nangis Baru Headnya Metanoia Pola pikir Kamu 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 Hidupmu adalah Kristus Dan segala macem Ketika dia Lahir baru Baru Handnya Dia mau melayani Meninggalkan Semua dosa Inilah Pemuritan Yang lakukan Tuhan Yesus Petrus Ini siapa nih Orang Kok kayaknya Tahu Ya Gue mancing Melulu Makan ikan Tidur juga mungkin Gulingnya ikan ya Ya Dikasih visi Baru kali ini ada orang yang memberikan visi Aku akan Dijadikan Penjala ikan Jadi penjala manusia Wow Ya Headnya mulai Dikasih perumpamaan Ini loh Tentang doa Tentang pengampunan Ini 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 Baru handnya lihat Amanat agung Yesus naik Mereka bergerak Markus 16 Melakukan Amanat agung Dan pertama Diloteng Yerusalem Disabil si priority Kita harus jujur Gereja Ya Hanya kasih Pengetahuan Dan skill Imannya belakangan Harusnya fondasinya dulu Makanya sekarang Kotba-kotba Kekudusan Mbak Si Loh kenapa Mbak Si Udah gak relevan Pak Anak muda sekarang Wih Kalau dia ngomong kekudusan Itu mah barang vintage Wih vintage ya Sekarang kos-kos vintage Kayak Denny Silegar Itu kan kos vintage Lihat Jeplin Eh Itu ada kolektornya Tahu gak 10 juta harganya Kaos Yang vintage Apalagi ada tournya Tour tahun berapa 1974 Saya punya temen saya Pernah tuh Wah gila Kaos vintage Ya saya demen banget Yang namanya Genesis tuh ya Wah demen banget Eh dia ada loh Genesis Tour Masih Peter Gabriel Ya kalau gak ngerti Sorry ya Searching aja di Google ya Karena kalian nih sekarang Generasi-generasi BTS sih ya Susah Ngeri 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 Saya tanya ini harganya berapa 100 juta Udah orang mau Hah 100 juta Kaos Udah itu bolong lagi dikit Eh pemuritan memang vintage Tapi itu master plannya Itu mahal Barang mahal di gereja Kenapa gak dilakukan Gereja sibuk melihat aksesoris Membeli aksesoris Tapi yang utama Discipleship gak dilakukan Makanya imannya dulu dibangun Padahal ketika iman dibangun Pengetahuan diisi Baru skill Ini maaf hari ini Satu gereja Saya udah tau 10 tahun lalu trendnya Ya Ini maaf sekali Ini karena udah jatuh Wah Bapak ini jatuh udah ngomong Enggak 10 tahun lalu Saya udah tau Ada banyak hamba Tuhan Internasional akan berjatuhan Mengapa? Lihat Pengetahuan Pinter Profesor, dokter, kaburator, bocor Pinter Otak Tapi roh kudusnya gak ada Lah ya Roh kudus siapa bilang kuasa? Betul Tapi jangan salah Yang pertama kali dia datang ke dunia Menginsapkan akan Dosa Karakter So that's why Ya Ini Tagline-nya sampai sini nih Seumur hidup nih Baca bukunya Pastor Leonardo Tapi hanya karakter lah Yang mempertahankan di puncak Wih Itu nampol banget Saya bilang Yes Pritchis Pritchis Pastor Yes Semoga banyak pendeta yang lihat Karena sedikit yang mau Bahkan itu Lah ini Baru skill Public speaking Sekarang ini maaf ya Maaf banget Pendeta Belajar public speaking Ke dunia sekuler Ya ampun Tuhan Tuhan Yesus tolong Orang sederhana Orang sederhana public speaking Yang gak ada Walaupun bego Buta Urup Ketika dia ngomong Durak pendeta kudus Gak usah public speaking Orang bertobat Tapi orang Wih Gimana Menghadapi klien Begitulah menghadapi jemaat Gue yang tolol Tulang bego ya Semuanya udah Dari Alkitab kok Ya Belajar boleh Boleh Tapi tolong Semuanya It's about Holy Spirit Tanpa Holy Spirit It's nothing aja semuanya Bukan kuat gagaku Tapi oleh karena roh Tuhan Betul Baru skill di atas Nah Saya cepat Lihat Ini Ya Waktu saya 7 menit lagi Ya Cepat aja Yesus Memuridikan 12 murid Lihat ini Barnabas gak pernah dikotbain Gak pernah dikotbain Di Gereja Barnabas gak dimimbar Pelayanannya mungkin di belakang duduknya Siapa Barnabas Yang menjual ladang yang dikasihkan Seluruh Ya seluruh Seluruh hasilnya Penjualan ladang Ini kita ributin doktrin perpuluhan Bilang aja lu pelit lu Dodol lu Gak ada doktrin perpuluhan itu Yang ada doktrin memberi Kalau kita tahu doktrin memberi Gak usah perpuluhan Peratusan perjutaan Itu kita digerakkan Karena terlebih dahulu Bapak di surga Kasih nyawa anak yang bukan duit Yesus Satu-satunya Penerus Disalibkan Itu gue bukan ngomong materi Bukan Itu ngomong gaya hidup Jemaat Makedonia Miskin Enggak ngomong itu perpuluhan Iya Pendeta perpuluhan mulu Bukan Enggak usah dikotbain mereka Karena ngerti pemuritan Saya harus nabur Itu pekerjaan misi Sudah suai Paulus Ketika nerima itu Aduh dia nangis Salam suratnya Waduh Temat Makedonia ini Miskin sebenarnya Tapi tetap memberi Sekarang Buset Saya kadang-kadang lucu Ya perpuluhan diributin Ngapain Gak usah lah Karena soal memberi juga Itu diem-diem Bener kan Ada pernah saya udah memberi Lu ke gereja 100 juta Lah Orang yang kasih 1 miliar Dia diem Lu baru 100 juta Kata malaikat ya kan Untung gua bisa nampar lu Amen atau aman Saya udah ngomong pak Tolong ya resiko undang saya Barnabas Dapat rekomen yang baik Karena kasih semua Hartanya Penjual ladang ke murid-murid Satu hari murid-murid Ketemu Paulus Saulus Wah nih Mau deket kita Dia kan baru Berkasih rekomen Membunuh Stefanus Orang-orang Rejam Stefanus Dia ini mata-mata Mau ngejar kita Kita mau dibunuh Dipenjara Murid-murid Mau biar Tapi Tekline gereja kan Selamatkan Satu jiwa Berapapun Tuh murid-murid Ya Saulus Mau ngapain Oh gak ah Padahal Saulus Ingin diburidkan Oleh murid-murid Tuh lihat tuh Murid-murid Tiap hari ke gereja Kalau sekarang kan Tapi gak ngerti Visi Tuhan apa sih Barnabas Orang sederhana Lihat Paulus Wih ini anak muda Segar banget nih Akhirnya udah Bawa Bawa kemana Ke murid-murid Murid-murid lihat Makanya kondite Yang baik itu penting Karena Barnabas Yang bawa Bukan soal nyumbang Ke gerejanya Bukan Ini orang yang saleh Oh kalau Barnabas Yang mau oke lah Percaya Kalau Barnabas Yang pernah Memuridkan Paulus Ada yang bawa Alkitab gak Yang konvensional Alkitab kita tuh Lebih ringan Mengapa Setengah perjanjian baru Ditulis oleh Paulus Saya gak peduli Saya punya jemaat berapa Seratus ribu Dua seribu Sejuta Yang saya pedulikan Apakah satu orang Bisa mengunyakan dunia Ini si nafoga Yang setuju katakan amin Aduh gak ada yang tepuk tangan Tepuk tangan bagi Tuhan Satu orang Paulus Menulis setengah kita Perjanjian baru Wow saya bilang Wow Udah saya Ya Next slide Oke Ini kalau slide yang gak cukup Saya akan potok Siapa Barnabas The sun on Encouragement Nah ini 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 ilang nih Dalam sejarah Gereja gak pernah dikotbakan Akhirnya Antioquia Siapa disini Saya mau tanya Orang Kristen Coba angkat tangan Orang Kristen Orang Kristen Ngomong kiri kanan Yakin gak Yakin Saya suka sejarah Kata Kristen di Antioquia Perhatikan baik-baik Antioquia di lewat Tera Kudus Murid-murid ngutus Barnabas Lihat bener gak Wah bener Jiwa baru banyak Ladang menguning Pekerja sedikit Akhirnya dia Ke Tarsus Jemput Paulus Perhatikan baik-baik Bahasa saya Dia jemput Paulus Intensional Sengaja Di dalam perjalanan Tarsus Ke Antioquia Dia muridkan Dalam pelayanan ini Memberitu ini Ya Kepimpinan itu seperti ini Ngomong Ngomong terus Sampailah di Antioquia Barnabas Barnabas Paulus Memuridkan jemaat Antioquia Oke Barnabas Memuridkan Paulus Mereka berdua Memuridkan jemaat Antioquia Saat pemuridan terjadi Discipleship Orang non-Kristian Berkata That was Christian Pengikut Kristus So begini gereja Tolong Perhatikan baik-baik Kalau DNAmu Bukan pemuridan Saya takut Bukan covid lagi Menguncangkan kita Karena gereja Kehilangan panggilan Karena panggilan Gereja master plan nya Kata Kristen Muncul Dari aktivitas Yang aktif Aktif yang namanya Discipleship Pemuridan di Antioquia Hari ini kata Kristen Menjadi cuman di KTP Kata Kristen Punya status Agama kita Pemerintah Kelahiran Tapi kata Kristen Is about Dimana Jemaat Antioquia Mengalami Kristus Lewat Pemuridan Yang setuju Katakan amin Oke Pemuridan Kapanpun Dimanapun Ya Pemuridan beda Sama komsel Walaupun komsel Jangan dibubarin Sel grup Jangan dibubarin Tapi beda Bedanya gimana Saya ada Sepuluh tahun Menjadi John Supervisor Membawahi Gembala John Supervisor Jadi gembala wilayah Membawahi Gembala lingkungan Membawahi Beberapa Komsel Komsel itu Weekly Mingguan Mingguan Betul 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 Benar Hari apa Komsel Ya Rabu Tergantung Di janjian Kalau pemuridan Is not Weekly Is about Daily Pemuridan Seperti saya Minta Pastor Leonardo Bisa gak Pastor Kodba-kodba Satu menit Karena saya Memuridkan Tiga bulan Orang yang sekarat Yang sedang Bergumul Dengan nyawanya Karena covid Itu Pemuridan Komsel Weekly Pemuridan Gak bisa Itu harus Every day Lihat Selain itu Berkata Ya Dan lagi Aku berkata Kepadamu Jika dua orang Daripadamu Di dunia ini Coba selainnya Boleh lihat Ya oke ya Lihat ya Oke Jika dua orang Daripadamu Di dunia ini Sepakat Meminta pun juga Permintaan mereka itu Kan dilakukan oleh Bapakku di surga Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Di situ Hei tolong Ini dimana kumpulnya Di gereja bukan Ada gak tempatnya Ada gak tempatnya Gak ada Karena Yesus Sering kakair Sering memuridkan di nanung Di perahu Di gunung Di pasar So that's why Pemuridan bukan Ngomong tentang building tempatnya Tapi gaya hidupnya Saya gak boleh Nyebutkan Merk ya Di kafe bisa gak? Bisa Di mal Bisa Pemuridan yang sering saya lakukan Karena dulu banyak anak muda yang samuritan Lestoran Amigos Agak minggir got sedikit Karena anak muda Imannya tebal Dompetnya tipis pak Ya kan Hati bapak Ya gak mungkin terakhir terus Sepuluh orang Jadi pecelele cukup ya Kerang Rebus Tiga Teh manis Tawar Sepuluh Di troto Aramigo Standah Satu jam Pedagang udah begini Satu sengah jam Kita gak keluar lagi Karena orang gak bisa masuk Dikuasai kita Makan dikit Sepuluh orang Cuman makan Gak sampai serus ribu Ya Pertama Apa namanya Gelas plastik Teng jatuh Sendok kode kan Satu sengah jam Bener piring Dipecahin Langsung Udah mati tanda Tanda telah nyata Abangnya ngusir kita Kenapa kita asyik ngomong lagi Tuhan Adina Tuhan Adina Saya gak usah ceritakan Gimana saya mentobatkan orang Dia di sebuah cafe Amerika Dia dari Tamri Satu jam satu Jam satu malam Ketemu Cowok sama cowok Nangis-nangis Mau bunuh diri Disangka saya homerang kali ya Waktu itu LGBT belum ini ya Orang-orang liatin saya Nangis Tuh pacar-pacaran tuh putus tuh Homo Padahal ini kepahitan sama papanya M satu malam Saya lagi nyampe M3 subuh Saya doain Saya kesaksian Bagaimana saya juga dilempar Piringan hitam Gara ribut sama papa saya Tiga bulan di Gips Akhirnya dia bisa mengampuni Setahun kemudian Sakakairi gereja lain Dia pindah ke Saya rupa ke Bogor Atau ke Bekasi Dia datang Terima kasih Abang kenapa Abang tau kerjaan itu Saya doakan Saya mengampuni Dan hari satu keluarga kami Menjadi pelayan Tuhan Papa saya terpanggil Menjadi misionaris Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Ya kapanpun dimanapun Oke saya akan Akhiri Lama Tius 28 Karena itu pergilah Jadi karena semua bangsa apa? Semua bangsa apa? Benar nih Coba tanya kiri kanan Kamu murid atau jemaat? Nah kan Loh Perintahnya apa? Murid Tapi orang puas Sekarang jadi jemaat Kalau kau masih jemaat Ngomong ke Pastor Leonardo Pastor Jadi karena aku murid Karena gak cukup jadi jemaat Kenapa? Kalau jemaat Tunggu tutup peti Udah jadi jemaat Tapi kalau murid Aku melakukan Pekerjaan Yang luar biasa Bagi kerajaan Allah Aku berbuat Dalam pelayananku Aku melakukan Hal yang esensi Dalam hidupku Ya Murid Bukan jemaat Oke Terakhir Ini yang saya mau Benar-benar terakhir Slide ini Sorry Sorry ya Sorry saya mau tunjukkan slide ini Ya Ya Hari ini Gereja Sama dengan sinema Itu sebuah gereja Dia juga ada TV Menunya Siapa pengkotbanya Segala macam Persis Seperti 21 Betul kan? Wih kok ketawa Pastor ya Saya kan udah minta izin ya Sorry ya Sorry to say Tapi gereja ini Tadi saya Waduh ini atmosfernya lain nih Homey nih Ya Homey sekali Kalau homey berarti Ada Discipleship Pastinya Misalnya kalau orang yang Birokrasi Ya Kayaknya Udah Birokrasi Birokrasi banget ya Yesus sendiri gak Birokrasi Anak-anak kecil dateng Kan gitu kan Murid-muridnya dimarahin Eh itu yang punya Kerajaan surga Ya Ini showing Show Atau grow Apakah saya hari ini Memberikan show Atau memberikan grow Maaf mungkin Sebagai pemimpin Karena saya ini Saya ini punya radio 5 tahun Jadi I.O Major saya Satu ilmu komunikasi Ya Teman-teman saya Itu orang entertainment semua Orang memikirkan Minute per minute Itu yang saya pelajarin di I.O Event organizer Saya belajar itu Sebelum saya lahir baru Menjadi pendeta Detik per detik Second per second Itu saya pelajari semua Masuk kapan Ada settingan Kamu mesti nangis kapan ya Ada settingannya loh Sorry to say Ada sutradara Saya pernah belajar Ke sutradara Ya namanya Garinungroho Saya tanya itu Mesti muda Kamu harus main mimik ya Kotbah juga main mimik ya Mimik Super Amin Amin Wah luar biasa Tapi kita mau bukan Hanya entertaining Tapi mentoring Discipleship Dan gereja ini Ada pernyataan Tuhan Maafkan Ini kan orang Pentecostal ya Saya jarang Bukan kacangan Bukan 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 sembarang Mau berbuat Mau nyampaikan pernyataan Tuhan Saya pujian penyembahan Tuhan berkata kepada saya Tuhan berkata kepada saya This is a real church Tempat ini Adalah gereja-gereja yang benar Gereja Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Haleluya Mari bangkit pendiri Terima kasih Untuk tempat ini Untuk gereja ini Terima kasih Kau telah memberikan privilege Tuhan Kehormatan Untuk Pastor Leonardo Samsuri Bersama ibu Tuhan Bersama keluarganya Mari kerjakan terus Tuhan Apa yang kau mau Mari kerjakan terus Tuhan Untuk visi Tuhan yang besar Bahwa esensi Tentang pemuritan Tuhan Benar-benar dilakukan Tuhan Tuhan gereja ini Mengejar yang esensi Yang utama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah terjadi Kebangunan Tuhan yang besar Tuhan di tempat ini Revival is coming Revival is coming Revival is coming Bangkitkan pemimpin tempat ini Tuhan Pemimpin-pemimpin baru Pemimpin muda yang kau rapi Tuhan Mereka berjalan dalam holiness Tuhan Dalam kekudusan Dimana pelayanan mereka boleh dipertanggungjawabkan Tuhan bangkitkan Tuhan Bangkitkan anak-anak muda Yang haus di tempat ini Hanggul foghat Haus akan Tuhan Bukan haus akan siapa-siapa Sehingga Tuhan memenuhi mereka dengan rohmu Terima kasih Terima kasih Ada sebuah lagu yama Sambil menyembah Saya permisi Untuk lanjut GB Puri Lagu lama yang saya suka Ketika saya di Babis Rauh Kudus Pertama kali Ya sebelum Pastor saya mendumpangkan tangan Tapi di rumah Saya menyebabkan lagu ini Dan tiba-tiba Langin kencang Saya sendiri Dan jatuh Hampir dua jam Saya akan bisa bangun Dan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan Ya Dari cross boy Menjadi boy of the cross Puan panggil saya Oke lagunya Saya akan menyebabkan lagu ini 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 Tuhan sembah dia Yesus yang besar Yesus yang besar Yesus yang utama Yesus yang agung ditempat ini I worship you Yesus Tuhan Say I worship you I worship you I diga There is not like you Ku sembah kau Dalam roh dan kenara Ku sembah kau Dalam roh dan kebenaran Tak seorang pun Tak seorang pun jual Seperti kau Yesus mari semua Cuma Tuhan kalahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Dalam roh dan kebenaran Ku sembahkan Ku sembahkan Dalam roh dan kebenaran Tak seorang pun jual Tak seorang pun jual Tak seorang pun jual Seperti kau Let's worship you Ku sembah Ku sembah Ku sembah Tak seorang pun jual Tak seorang pun jual Tak seorang pun jual Seperti kau Yesus Tak seorang pun jual Seperti kau Yesus Tak seorang pun jual Seperti kau Yesus 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 Thank you Lord Jesus Terima kasih buat semua Yang kau sudah sampaikan Melalui hamba-Mu Biar Tuhan hari ini Kami sungguh-sungguh diberkati Dengan pesan-Mu Thank you Lord Jesus Bapak Ibu Sebelum saya tutup dalam doa Saya hanya ingin sampaikan kepada saudara Bahwa Pesan tadi mungkin terkesan keras Buat saudara Tapi itulah Pesan yang dipertukan Oleh setiap orang Kristen Kalau mau mengalami Tuhan dalam hidupnya Bahwa kekristenan bukan sekedar Ibadah Tapi kekristenan adalah Esensi ngalami dia Tangkap pesan ini Sekalipun mungkin sulit Untuk anda beberapa Di antara saudara yang mengerti Mungkin sulit Tapi tangkap Bahwa pesan ini adalah Pesan multiplikasi Karena memultiplikasikan Bukan cuma sekedar jumlah orang Tapi memultiklasik Multiplikasikan DNA Itu penting Jadi ada beberapa unsur Tadi anda sudah dapat Saya berharap Anda bisa tangkap Seberapa banyak orang yang bisa diberkati tadi Ada pesan mungkin yang tajam Buat saudara Ini adalah Saya mau sampaikan satu hal begini Di tahun ini adalah tahun transformasi dan kemenangan Ketika bicara transformasi Itu semua pihak Semua pribadi Yang ada di gereja ini Termasuk saya Saya ulangi Semua orang Termasuk saya Mau dari jemaat Mulai dari volunteers Mulai dari full time Maupun leaders Termasuk pastors Termasuk saya Di era transformasi Kita mesti Pekak Kalau Tuhan mau mengubah kita Bisa katakan amin Kita mesti peka Bahwa Tuhan pun bisa menggelitik hatimu dan hatiku Untuk bisa melakukan fine tuning dengan surga Karena saya sangat percaya Tahun ini adalah tahun dimana Tuhan sedang mempersiapkan gereja ini To go to the next level Itu sebabnya mari hati kita harus siap untuk dikerat Kata Alkitab bahasanya harus siap untuk disunat Termasuk saya Di dalam era-era seperti ini Kita harus peka Kalau kita gak peka Kita akan bisa ketinggalan Di dalam movement of God for the next season Ada amin saudara Tangkap baik-baik Karena saya percaya Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di depan Di gereja ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk pesanmu Biarlah apa yang kau mau sampaikan Tuhan Di hari-hari ini Di hari-hari ke depan kami mau belajar Untuk bisa menangkap isi hatimu Mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami Biar Tuhan kami belajar sesuatu yang penting dalam hidup ini Bahwa betapa pentingnya Tuhan kami bukan cuma sekedar percaya Bukan sekedar melakukan kegiatan Doa Bukan hanya sekedar melakukan kegiatan membaca Alkitab Tapi lebih daripada itu kami mengalami engkau Mengalami transformasi hidup Sehingga hidup yang lama telah mati Yang bangkit adalah hidup yang baru Sehingga kami bukan lagi manusia lama Tapi kami manusia baru Bapak kami berdoa biar berikan kekuatan kepada kami umatmu Untuk bisa melihat proses transformasi ini terjadi The tracer of darkness Di dalam kegelapan Di dalam kepompong itu Engkau sedang membentuk kami Sehingga pada waktunya Kami bisa melihat ada kupu-kupu yang dihasilkan Di dalam kehidupan kami Mari Tuhan terjadi transformasi Satu demi satu akan mulai terjadi You're gonna deal person by person di gereja ini Bahkan Tuhan mulai dari orang-orang yang baru Sampai kepada senior pastornya sekalipun hambamu You deal person by person Tuhan terima kasih Biarlah Tuhan kami percaya Engkau bekerja dengan caramu yang ajaib Dan engkau mengasihi kami Engkau mengasihi semua kami Biarlah Tuhan jalan-jalan di depan yang Engkau sudah siapkan Tidak kami jalani dengan jalan yang lain Tapi kami mengikuti jalan-jalanmu Tuhan Berkati hambamu patogi yang sudah menyampaikan pesanmu Biarlah Tuhan terus Tuhan lewat dia Gereja-gereja Gereja-gereja disadarkan Gereja-gereja dibangkitkan Gereja-gereja Dikembalikan pada trek yang sebenarnya Terpuji namamu Bapak Because this is the message of the apostolic Terima kasih Bapak Kami menyerahkan semua ke dalam tanganmu Mari Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan angkat ke dua tanganmu Kalau engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan Maka ketika engkau tinggalkan tempat ini sekalipun Allah menyertai engkau Kiranya berkat besar adalah Bapak Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan yang indah dan manis bersama roh kudus menyertai saudara dan saya Mulai saat ini sampai selama-lamanya Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan Amin God bless you Happy Sunday